Agama Islam adalah agama yang mengajarkan agar umat manusia hidup cahtera di dunia dan bahagia di akhirat nanti dengan pentingnya agama Islam pentingnya Al-Quran ini seolah-olah menjawab tentang kondisi terbaru tentang pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyampaikan bahwa maaf loh ya beribu-ribu maaf nih tapi kenapa ya Ibu-ibu sekarang aku senang banget ikut pengajian nah makanya ada beberapa orang yang sengaja memunculkan kembali perbandingan-perbandingan dengan Presiden-Presiden yang sebelumnya nah ini ada kita atau Presiden Soeharto yuk kita siap agama Islam adalah agama yang mengajarkan agar umat manusia hidup cahtera di dunia dan bahagia di akhirat nanti Al-Quran mengatkan kita agar bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal menyongsong kehidupan akhirat namun jangan sekali-kali melupakan nasib kita di dunia ini dengan demikian yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa ialah adanya kesimbangan antar lahir dan batin antara mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat kesimbangan dalam video seperti ini tidak mungkin dapat kita capai tanpa pengorbanan dan kerja keras yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan umat Islam diperingatkan agar saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan di lain pihak kita diingatkan jangan sekali-kali bantu-membantu dalam berbuat kekejian dan kerusahaan semangat kebersamaan senasib dan sepenanggung seperti yang diajarkan Al-Quran itu sangat besar artinya dalam membangun bangsa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat taufik dan jahatnya kepada kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh